Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sri Fadila Rahmah dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Jurusan Pendidikan Agama Islam Sopo 2018 Baik teman-teman sekalian, ada pun tujuan saya disini adalah ingin mempraktekkan Bagaimana sih cara belajar mengajar di masa pemilih ini Nah, ada pun tema yang saya akan bawa nanti adalah yaitu ketauhitan Dalam beribadah dengan hormat dan faduh kepada orang tua dan guru Sesuai dengan Quran Sopo Al-Bisro Baik teman-teman, boleh kita simak bersama ya Boleh disimak di video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Baiknya, kabarnya Alhamdulillah 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 Oke, sebelum kita mulai pembelajaran Baiknya kita berdoa Siapa yang mau bikin doa? Maisaro Maisaro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Semoga pembelajaran kita pada siang hari ini Diberkahi dan diri bayi Allah SWT Oke sebelum kita memulai pembelajaran Karena ini masa pandemi ya kan Kita bantai Enz-enz-enz dulu Ada yang bawa kan? Enggak Boleh ya Oke Oke Alhamdulillah Dan sebelum kita memulai pembelajaran Kita juga akan mengaksen Tapi siapa ada yang hadir hari ini ya? Ya Bu Maisaro Hadir Bu Siti Tridia Utami Hadir Bu Raudo Saya Ibu Indah Burniawati Cuci Enggak dateng Bu Males deh Nggak dateng Bu Nggak dateng Bu Tidak dateng Bu Udah 26 Oke Apa topik kita hari ini? Semuanya sudah ibu kasih tahu Apa topik kita hari ini? Nggak tahu kita hari ini adalah yaitu adalah dalam ibadah dengan hormat dan patung kepada orang tua dan guru sesuai dengan to'an surah al-Isra boleh coba dibuka dulu to'an surah al-Isra siapa yang mau baca ini? ini surah al-Isra surah al-Isra surah berapa? surah 17 ayat 23 surah al-Isra surah al-Isra surah al-Isra surah al-Isra surah al-Isra dan Tuhanmu telah memberitahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanku maka sekali-sekali maka sekali-sekali jangan kamu mengatakan sebaik-baiknya perkataan anda dan janganlah menunggu cerita mereka dan bercakapkanlah kepada mereka perkataan yang berlian oke terimakasih kepada ibu bapakmu ya dikatakan tidaklah boleh kita berhapal kepada orang tua kita harus memuliakan dia menjunjung dia apapun itu ceritanya kita harus memang betul-betul memuliakan tapi dalam konteks tidak juga menduakan Allah SWT tetapi ketika orang tua itu menyuruh kita hendaknya lah kita bersegera meraksanakan apa yang diberitanya terkadang ya Pak banyak sekarang anak-anak sekarang yang banyak sekali yaitu berhak pada orang tuanya membantah dalam hal perbuatan perkataan apapun itu jadi seperti contoh kan kalau ketika orang tua kita menuju cepatlah kita bergerak jangan berleha-leha lagi kalau disuruh ini cepatlah kita bergerak jangan tunggu tunggu ya Mak tunggu ini Mak tunggu itu Mak kita kan kadang juga ya kan betul tidak iya iya dan dan apabila dia misalnya berusaha seperti apa-apa yang kita dengar ya kan selama ini misalnya orang tua kita itu menyuruh kita hal-hal yang syir gitu misalnya kita sebenarnya tidak kita sebenarnya menolak menolak tetapi dengan cara yang baik jangan langsung kita menyakiti hati dia dengan yang baik-baik ya karena disitu kan tidak ada kita mempercari Allah kita ya Tuhan kita dan di sisi lain kita juga menghormati orang tua kita ya kan nah dengan solusinya dengan apa? dengan cara baik-baik dengan cara baik-baik berbicara pada orang tua kita jangan pula sementang-mentang kita anak pelajar ya kan misalnya dia meniru mempercayai hal yang lain hal yang boi selain Allah lah itu itu nak misalkan ibu kalau kamu kalau kamu misalnya bandi malam bandi malam jadi nanti kamu diapain pokoknya ada benda-benda yang dibayakan terus kita terus mengembang kayak gini gak ada kumah ini ya kan jangan gitu sebuah caranya jangan sebuah diri caranya ya banyak baik kita ngomong oh iya iya nyama gitu kan tetapi kita buktikan bahasanya itu tidak ada ya seperti itu lah ya kemudian ya itu tadi orang keluar itu memang harus diunyakan dihargai walaupun terkadang mereka salah mereka memang ilmunya terkadang lebih berbeda dari kita tapi kita harus bisa mengalami bagaimanapun jalan karena yaitu tadi ibu bingungan orang tua itu adalah menemani kita juga yang melahirkan kita betapa susahnya mereka melahirkan mereka betapa perjuangannya itu luah biasa untuk kita walaupun mereka salah sedikit itu perbaikilah dengan itu benar tetapi tidak punya kelihatan terkadang anak-anak muda sekarang sangat mengembangkan ilmunya ketinggalan dari orang tua nah seperti tau gak kisah waris al-korni tau sedikit boleh ceritakan bagaimana yang tau saya waris al-korni itu anak-anak yang itu baru berbakti kepada kedua anak-anak muda karena dia rela mengendal ibunya dari tempat mereka tinggal sampai ke kaabah hingga berdarah-darah kayaknya Masya Allah kan Masya Allah selalu kalau jatuh sekarang apa satu kita kayak gitu sedangkan disuruh mengambil air minum orang tua itu bunga 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 yang dari Uwesako Al-korni ini sangat banyak belajar dia sanggup membendong orang tua sangat berbakti pada orang tua Siapa yang sanggup disini Seperti aku, stokon Siapa Gak ada stokon Bikini gue sendiri Gak sanggup Cuman Sedikit demi sedikit Kita contoh Setidaknya Apa yang disuruh orang-orang kita Cuma lagi segera Yang orang-orang ini Tidak bisa secara Secara Berubah drastis Kita bisa seperti apa Kalau ini Yang paling tidak Pada Paling tidak Sedikit demi sedikit Kita ada perubahan Itu boleh dibaca Di internet juga boleh Di buku Di buku Di buku Di buku juga ada itu Bisa-bisa Sejarah Anak-anak Ya sejarah Tentang Rasulullah Itu ada itu Tentang USL Yang ini Itu kita baca Itu motivasi kita Untuk terus berbaki Kepada orang-orang Nah Kalau kita durhaka Nah Tapi kita tahu ya kan Bagaimana ganjarannya Seperti apa Yang kita lihat Seperti kisah-kisah Kayak Menkundang Luar biasa kan Sangat luar biasa kan Apanya Azabnya Bisa dibilang Seperti itu Oke mungkin Anak-anak Ibu semuanya Kita manteh ya kan Manteh banget ya kan Ya udah Sampai sini Ada yang ingin bertanya Yang ibu sampaikan Dari apa yang ibu sampaikan Tanyalah Jadi di masa pandemi ini Walaupun masa pandemi Kita semoga Akhir pelajaran juga ya Walaupun Harus juga menggunakan Protokol kesehatan Mungkin hanya itu aja Materi kita hari ini Besok kita Kita lanjut lagi Tapi sebelum itu Ibu mau kalian bertanya Apa yang ingin ditanya Ada yang mau bertanya Ada yang mau menyimpulkan Pembahasan ibu sampaikan ini Boleh Sampai jumpa di sini Sampai jumpa di sini Raudok Raudok apa kesimpulan kita hari ini Pak Raudok Tidak ada yang mau bertanya Ibu lah yang Mengajukan Apa Apa kesimpulan kita hari ini Membahas apa kita hari ini Apa Raudok Apa Raudok Jangan Jangan Tidak ada yang mencari Tidak ada yang mencari Tentang apa kita hari ini Nга Raudok Selain tahu saya Bu, kesimpulan kita hari ini adalah Jangan membantang kepada kedua orang tua Tetap berbakti kepada orang tua dan tetap berbakti Dengan itu ya, Rado? Iya, Rado Jangan ketawa aja Rado Simpulannya ya Bu Intinya kita harus berbakti kepada orang tua Terutama itu Dan kita gak boleh terlalu sampai menduakan Allah saking terlalu taatnya Oh iya, ibu menyampaikan juga tadi Tentang guru, jangan berhaka juga kalian sama guru Karena guru itu adalah orang tua kedua Sama aja ya kan Kalau kalian berhaka sama guru Pokoknya jangan berhaka sama yang lebih tua Walaupun ya salah Itu Mengingatkan itu dengan hal yang Baik 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 Oke Karena ridunya Allah adalah ridunya Orang tua Oke 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 Mungkin Pembelajaran kita hari ini Cuma ini Cuma ibu sadar Yang berhaka tentang Orang tua Pokoknya jangan Jangan berhaka ya Sama orang tua Kita menghargai dulunya Sebagai pengajar Oke Dan anak-anak murid ibu Jangan lupa memakai masker terus ya Sebelum belajar Kalau Coba cuci tangan Boleh lah Bawa ini Memang disediakan untuk kalian Oke Cukup Pada hari ini Ibu mohon maaf Jika ada kesalahan kata Dalam belajar Dalam yang baik Karena kesalahan itu Datangnya dari ibu Kebenaran itu dari Allah Ya Kita ucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Teman-teman sekalian Itulah tadi video Praktek Bagaimana Kita Belajar dan mengajar Dalam masa pandemi ini Nah jadi Intinya Sebelum kita mengajar Yaitu Mencuci tangan terlebih dahulu Memakai masker Dan kemudian Mengenai topiknya Janganlah kita melawan Orang tua kita Dikarenakan Ridonya Allah Adalah ridonya Orang tua Mungkin Hanya itu saja Dan jangan lupa Subscribe Dan Like Dan share Video ini Semoga bermanfaat Saya Ahiri Saya Sri Fadilarahma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton